Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini, aku mau share mengenai Shopee Affiliate Jadi kebetulan aku mau share link Shopee Affiliate yang paling mudah, simple Tapi komisinya lumayan gitu Nah buat teman-teman pemula nih, bisa banget ikutin cara aku Kalau misalkan pengen share link Shopee Affiliate tapi simple Dan banyak yang CO atau misalkan banyak yang klik gitu loh Buat teman-teman yang pengen tau ini khusus banget buat pemula Tapi mungkin kalau buat para senior-senior ini udah basi kali ya video ini Tapi gak apa-apa, karena masih banyak banget yang suka komen Dan pengen tau info-info tentang Shopee Affiliate Oke langsung aja ke videonya Pertama aku mau ke Shopee dulu, karena kita mau ambil produk yang memang lagi hits Atau memang lagi happening gitu loh guys, banyak dicari Oleh orang-orang, kita cari dulu produknya Nah jadi aku tuh pengen banget nge-share rajut-rajut kayak gini Karena memang apa ya, ini tuh kayak lagi best seller banget, lagi banyak peminatnya banget gitu Nah tips pertama, kalian sebenernya bisa download dari sini Dari si Shopee-nya langsung Tapi aku tuh biasanya lihat dulu gitu Di kolom komentar ada video atau ada foto yang bagus gak Yang bisa diambil dan bisa kita share di social media kita gitu Kalau misalkan gak ada yang bagus ya berarti gak usah diambil gitu loh Jadi kita langsung aja download Terus kalau misalkan udah di download, kita back dulu Kemudian disini kalian pilih ya, ada panah Kemudian salin tautan Oh dan kalian tuh jangan lupa juga ya, harus cross check Si tokonya tuh udah star seller atau misalkan belum gitu kan Karena kalau belum, nanti kita gak bakalan dapet komisi guys Pokoknya harus banget, wajib banget kalian Cari tau dulu mengenai dia itu statusnya udah star seller Star plus atau Shopee mall Kemudian kita back, karena download foto udah Kemudian salin tautan udah Hal yang sering banget aku lakukan adalah nge-share di Instagram Karena kenapa? Di Instagram itu pertama dia cepet Terus yang kedua editingnya tuh enak gitu loh Editingnya enak banget Jadi aku biasanya disini Pilih tanda plus yang ada di atas Kemudian cerita Nah pertama aku biasanya masukin foto dulu Tapi full ya Biasanya aku editingnya kayak full gini Terus yang selanjutnya Masukin lagi fotonya Misal yang selanjutnya itu kalian taruh di pojok mana gitu Nah kayak gini Jadi kayak nginfoin bahwa produknya itu gak cuma satu gambar doang Terus setelah editing kayak gini Masukin tautannya Selesai Nah disini Dan biasanya aku tulis caption Nah terus Setelah itu Udah dikasih caption Link juga udah baru posting cerita Nah itu untuk yang pertama Terus editing kedua Kalian juga boleh banget kayak gini nih Misal ini satu Misalnya satu foto Terus kalian bisa pilih lagi Ambil lagi Dua foto Kayak gini Terus misal kalian Mau ambil lagi Tiga foto Itu boleh banget Jadi editingnya tuh kayak beda-beda gitu loh Misalnya ini kayak gini Terus Ini full size gini Jadi misalkan ada Apa namanya Ada tiga foto Gini nih ya Nah kalau misalkan udah Seperti biasa Kalian Tautannya Jangan lupa Tetap ditempel Dan caption lagi Nah kayak gini Terus posting lagi deh ceritanya Nah biasanya Itu yang aku lakuin Kalau misalkan Pengen postingannya itu Super simple Terus gak ribet Gak rempong Jadi tinggal posting-posting aja Tuh jadi kayak gini guys Nanti tampilannya Jadi kayak ada Ini satu dua Kayak gitu Jadi lumayan Maksudnya lumayan menarik gitu loh Kalau di editing Sorry-sorry Ini mau aku buka linknya Tapi aku lupa kasih tau ya Pokoknya kalau linknya itu di klik Ini langsung Menuju ke toko yang tadi Tautannya aku salin Tadi itu aku kliknya Dari Instagram nih Yang Shopee ini Itu di klik Nah kalau misalkan Tokonya udah bener Itu bakalan langsung Masuk menuju ke toko Yang tadi aku salin tautannya Nah untuk salin tautannya sendiri Kalian tuh wajib Cross check banget Takutnya linknya salah Atau misalkan linknya itu Gak bener Jadi nanti kalau linknya Salah Ya nanti gak bakalan Dapet komisi Dan gak bisa di klik Kayak gitu Seperti itu Itu tuh Share link Menurut aku Jangkauannya juga Luas ya Maksudnya kayak Follower kita tuh bisa liat Editingnya juga oke banget Biasanya kan orang Iseng liat cerita ya Jadi kayak lebih Banyak yang liat Terus Enak aja gitu Kalau menurut aku disini ya Oke guys Itu dia video dari aku Untuk hari ini Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa like Comment dan subscribe Di video channel youtube aku Dan see you On my next video Bye 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 Sub indo by broth3rmax